Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tema video kali ini agak berbeda ya, videonya pendek saja Hanya ini melaporkan kegiatan saya sepanjang siang ke sore hari ini Terkait dengan penulisan artikel di The Conversation Indonesia Tema dari artikel saya dan Pak Bambang Priyadi, penulis kedua Adalah tentang open access geochemistry atau geokimia, akses terbuka Di sini kami mencoba menyampaikan beberapa hal terkait dengan ilmu geokimia Perkembangannya di Indonesia dan di dunia Kemudian sejauh mana tingkat keterbukaannya Dijirikan dengan jumlah makalah open access Kemudian sejauh mana potensi pengembangannya Seandainya makin banyak dokumen dipublikasikan secara terbuka Nah di dalam makalah ini, di salah satu bagian ini Di bagiannya adalah kami melakukan pencarian informasi Dalam hal ini kami menggunakan database Skopus Yang disediakan layanannya oleh kampus kami Nah di dalam pencarian Skopus itu kami menggunakan sebanyak 6 kata kunci Yaitu kata kunci di bidang ilmu kebumian Yaitu geochemistry, groundwater, fossil, dan tectonics Kemudian kami bandingkan dengan 2 kata kunci yang lain Dari bidang kedokteran yaitu cancer dan covid Nah kenapa kami menggunakan kata kunci dalam bahasa Inggris Yaitu karena Skopus memang dalam hal ini bahasa Itu mayoritas mengindeks artikel yang ditulis dalam bahasa Inggris Jadi itu yang kami coba lakukan dan apa yang kami temukan Bahwa tingkat open access bidang-bidang ilmu kebumian Itu ada di bawah tingkat open access artikel-artikel di bidang kedokteran Ya itu yang pertama, terutama covid Artikel tentang covid itu berpisah dari tahun 2006 sampai 2021 Ya kenapa kok 2021? Itu ada video berikutnya Nah sedangkan untuk cancer sendiri itu sejak tahun 1862 Ada artikel yang diindeks ya sampai 2021 Jadi tingkat open access artikel di bidang ilmu kebumian itu lebih rendah dibanding tingkat open access artikel di bidang kedokteran Nah yang menarik adalah untuk bidang geokimia, geochemistry itu ada artikel yang ditulis tahun 1908 Yang masih dirilis sebagai dokumen non open access Artinya pembaca harus mengeluarkan uang kurang lebih 30-40 dolar untuk bisa membacanya Sedangkan untuk bidang kedokteran ini lebih ekstrim lagi ya Mungkin ada yang lebih ekstrim lagi dari ini Tapi yang kami temukan kebetulan ini ya Yaitu artikel di bidang jaringan epitel kanker yang ditulis tahun 1862 Itu masih ditandai atau dirilis sebagai dokumen non open access Nah ini tentunya sudah sangat berbeda dengan apa yang pernah kami sampaikan ya Kira-kira 3 minggu atau 4 minggu yang lalu terkait dengan open access dan HKI Yang mana waktu itu disampaikan bahwa pada waktu tertentu Sekian tahun setelah penulisnya wafat atau meninggal dunia Maka dokumen itu menjadi dokumen yang domain public atau public domain Artinya orang sudah bisa mendapatkannya dengan bebas dan bisa membacanya Nah tentu saja ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Tapi intinya kami mencoba mengangkat hal-hal seperti ini Ke perhatian ibu dan bapak sekalian ya Agar menjadi suatu pengetahuan gitu Karena banyak juga dokumen-dokumen yang berusia tua Yang masih dirilis sebagai non open access Sementara mungkin dari sisi konten itu sudah tidak up to date sebenarnya ya Tapi mestinya ada bagian-bagian tertentu yang sifatnya stabil ya Ilmu-ilmu yang sifatnya sampai hari ini pun kita masih pakai Demikian ibu dan bapak Draftnya akan tersedia dalam waktu dekat Kemudian data dan repository yang menyimpan angka-angkanya Akan kami sampaikan di kotak deskripsi di bawah Terima kasih sudah mampir ke sini Terima kasih Selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!